Hai teman-teman semua, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Semoga Indonesia semakin maju dan kita bangga dengan produk buatan Indonesia Mereka Nah video kali ini gue tunjukkan untuk teman-teman semua yang ingin menjadi konten kreator atau youtuber Tapi masih bingung mau membuat channel apa Nah karena menentukan atau memilih jenis channel adalah langkah awal yang harus kita lalui sebelum kita membuat sebuah konten So di video kali ini gue akan sharing nih 3 jenis channel yang ada di Youtube Yang nantinya bisa dipilih oleh teman-teman semua sesuai dengan passion dan juga kemampuan masing-masing So tonton video ini sampai dengan selesai Tapi sebelum pembahasan dimulai, kita bampet dulu Mama yo, salam kenal, balik lagi dengan gue Sandy Fadiansyah Dan selamat datang di channel teman Youtube Bagi teman-teman yang baru aja datang, di channel ini gue memberikan informasi seputar Youtube Dan bagaimana menjadi seorang Youtuber So bagi teman-teman yang tertarik mengenai Youtube dan ingin menjadi Youtuber Udah jangan ragu nih langsung aja Subscribe channel teman Youtube Dan nantikan video terbaru dari gue Yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar Youtube Banyak calon Youtuber itu kebingungan akan membuat channel Youtube seperti apa Karena memang ada banyak sekali channel yang ada di Youtube Nah tapi jika kita kelompokkan channel-channel yang ada di Youtube itu Bisa kita kelompokkan ke dalam 3 jenis Biar gak salah paham, apa yang gue maksud dalam video ini bukanlah tentang konten Karena kalau kita berbicara tentang konten, itu jenisnya ada banyak sekali Tapi yang gue tekankan dalam video kali ini yaitu jenis channel Youtube Nah secara sederhana, jenis channel Youtube ini kita bisa kelompokkan Atau kita bisa bagi ke dalam 3 jenis Yang pertama yaitu personal channel Yang kedua yaitu brand channel Dan yang ketiga yaitu kombinasi channel Dan akan gue jelaskan satu per satu Dan tentu saja masing-masing jenis channel ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan Nah nantinya agar teman-teman bisa menentukan nih Kira-kira teman-teman cocoknya untuk membangun jenis channel seperti apa Jenis channel yang pertama yaitu personal channel Sesuai dengan namanya, jenis channel ini diisi oleh seorang talent Atau bisa juga lebih dari seorang Yang pasti jenis channel ini itu menampilkan wajah dari si konten kreator Nah makanya melalui jenis channel ini, seorang konten kreator dikenal juga sebagai Youtuber Karena memang personal channel ini memiliki tujuan sebagai personal branding Banyak sekali konten kreator yang memilih jenis channel ini Sebut saja nama-nama yang sudah terkenal Seperti Atta Halilintar, Raditya Dika, Ria Ricis, Edozel, dan lain-lain Nah ciri yang paling mudah untuk mengetahui jenis personal channel ini Adalah dari penamaan channel Youtubenya Yang biasanya itu menggunakan nama pribadi sebagai nama channel So, bagi teman-teman yang suka tampil di depan kamera Suka berbicara di depan kamera Ingin terlihat, ingin dikenal Maka sangat cocok sekali untuk membangun personal channel ini Tapi sebelum memutuskan untuk memilih personal channel Di sini gue juga akan menyebutkan nih Kelebihan dan juga kekurangan dari personal channel Oke, untuk kelebihannya Yang pertama, yaitu meningkatkan popularitas dan personal branding teman-teman Ya ini otomatis ya Karena kan kita muncul dalam konten kita Maka orang-orang akan mengenali kita sebagai Youtuber Dan semakin banyak subscriber dan viewer kita Maka kita juga akan semakin dikenal Bahkan sekarang bermunculan Youtuber yang juga menjadi selebritis Ataupun influencer Nah, kelebihan yang kedua dari jenis personal channel ini Yaitu mempunyai potensi pendapatan yang tinggi Kenapa? Karena selain pendapatan dari Adsense Youtube Nah, keunggulan personal channel ini Kita juga bisa mendapatkan pendapatan dari endorse product Dari menjadi pembicara, pengisi acara, bintang tamu Dari iklan dan masih banyak lagi Karena kekuatan channel jenis ini ada pada si Youtubernya Selain memiliki kelebihan Jenis personal channel tentu saja memiliki kekurangan Oke, untuk kekurangan yang pertama Jika Anda bukan artist atau orang yang terkenal Maka jenis channel personal ini membutuhkan proses dan kesabaran di awal merintis Jadi jangan membayangkan channel kita bisa langsung besar ya Langsung banyak subscriber dan juga viewer Karena orang nggak kenal kita sebelumnya nih Makanya kita harus konsisten dengan konten-konten kita Agar orang mengenali channel Youtube kita Kemudian kekurangan yang kedua Jenis channel ini tidak bisa diperbanyak Ataupun memiliki keterbatasan dalam membuat konten Karena personal channel ini sangat bergantung kepada si talent atau si Youtuber Seandainya kita punya timpun Berapa konten yang kita bisa buat dalam satu hari Pastinya sangat terbatas Katakanlah hanya 3 video Kemudian kita juga tidak bisa membuat channel lain Jika tetap ingin kita tampil di dalam kontennya Karena kita nggak bisa nih membelah diri Ya katakanlah seperti Ria Ricis yang punya 2 channel Dia tetap harus membagi waktu kapan membuat konten untuk channel pertama dan channel keduanya Akan menjadi lucu nih ketika personal channel diisi oleh orang lain Selain pemilik channelnya Dan sampai sini gue harap teman-teman sudah tahu apa itu personal channel Jenis channel Youtube yang kedua yaitu brand channel Atau ada Youtuber lain yang memberikan istilah yang berbeda Itu nggak ada masalah Nah pada intinya jenis channel yang kedua ini Itu tidak menampilkan wajah si konten kreator Karena yang dibangun dari jenis channel ini adalah brand atau nama channelnya Dan kekuatan dari channel jenis ini Itu ada pada kontennya Baik dari story maupun dari editing video Nah karena banyak orang itu kan nggak suka ya Tampil di depan kamera seperti ini Berbicara langsung di depan kamera Mereka nggak suka Tapi mereka punya ide yang brilian tentang suatu konten Youtube Mereka bisa mengambil video yang bagus Mereka bisa mengediting video yang keren Nah jika teman-teman termasuk golongan orang-orang seperti itu Maka jenis channel yang kedua ini itu sangat tepat untuk dipilih Yaitu brand channel Nah di Indonesia sendiri banyak brand channel yang sudah sukses Sebut saja seperti calon sarjana, invoice Indonesia, Islam populer, dan masih banyak lagi Nah tentu saja jenis channel yang kedua ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan Untuk kelebihannya yang pertama yaitu tidak perlu syuting di depan kamera Sehingga bagi konten kreator yang tidak suka ataupun kesulitan berbicara di depan kamera Bisa menghindari nih dan fokus terhadap konten dengan memilih jenis channel yang kedua ini Yang kedua, keunggulan yang kedua yaitu hemat tenaga, waktu, dan biaya Ya karena kita nggak perlu syuting Kita bisa langsung ke pengumpulan bahan dan proses editing Kemudian kelebihan ketiga dari jenis channel ini yaitu mudah diperbesar dan diperbanyak Baik menambahkan konten dalam jumlah banyak Katakan bisa mengupload 5 konten dalam sehari Atau kita bisa melakukan konten dalam 5 channel yang berbeda Sekali lagi karena tidak bergantung kepada seorang talent Tapi bisa dikerjakan by system oleh banyak orang Nah selain kelebihan, brand channel ini pastinya memiliki kekurangan Kekurangan yang pertama yaitu untuk brand channel ini Pendapatan dari channel ini bergantung kepada adsense youtube Karena ya sponsor juga jarang ya memberikan iklan di luar adsense Pada channel yang nggak ada talentnya atau nggak ada si youtubernya disitu Nah kemudian kekurangan yang kedua yaitu channel jenis ini tidak cocok Untuk teman-teman yang ingin eksis ataupun dikenal Ya pastinya ya kalau teman-teman pengen eksis Nggak bisa nih kita ngebangun brand channel Teman-teman harus memilih personal channel Dan tadi udah gue jelaskan 2 jenis channel Yaitu personal channel dan brand channel Gue harap dari 2 jenis channel ini teman-teman sudah memiliki gambaran Dan sudah kira-kira apa ya gue akan menjadi youtuber seperti apa ya Apakah di balik layar sebagai content creator atau tampil di depan kamera Nah kalau masih bingung tenang aja Masih ada 1 jenis channel lagi yang akan gue jelaskan Yaitu channel jenis yang ketiga Yaitu kombinasi channel Jenis channel yang ketiga yaitu kombinasi channel Apa yang dikombinasikan? Tentu saja personal channel digabungkan dengan brand channel Sehingga menghasilkan kombinasi channel Keduanya bisa dikombinasikan Nah untuk jenis channel yang ketiga ini Itu tetap diisi oleh seorang talent Dimana disampaikan ide ataupun opininya Atau bisa juga ditambahkan suaranya Tapi tetap disini wajah si talent tidak ditampilkan dalam kontennya Nah biar nggak bingung jenis channel yang ketiga ini Kita bisa melihat contohnya Pada channelnya yaitu Bossman Madigu Miliknya Madigu Wawik Nah di channel ini teman-teman tidak akan menemukan konten Yang menampilkan wajah si talent Tapi kita bisa menonton ide atau suaranya Melalui ilustrasi video yang ditayangkan Jika teman-teman berbinat membuat jenis channel seperti ini Maka teman-teman harus mengetahui juga nih Bahwa channel jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan Apa saja kelebihan dari jenis channel ini Yang pertama yaitu personal branding Artinya ini bisa digunakan juga untuk personal branding Karena disitu kita si konten kreator itu tetap dikenal ya Melalui suara ataupun melalui ide dan gagasannya Yang kedua jenis channel ini itu bisa digunakan untuk menjual produk dan jasa Sekali lagi karena memang si kontennya itu dikaitkan dengan si konten kreatornya Jadi saling dikenali oleh para penonton Kemudian yang ketiga yaitu lebih hemat waktu dan tenaga Karena kita nggak perlu syuting untuk pengambilan gambar Cukup aja kita mengambil misalnya suaranya saja Atau juga hanya menuliskan ide atau gagasannya saja melalui konten video Nah disamping kelebihan jenis channel yang ketiga ini juga memiliki kekurangan Kekurangan yang pertama yaitu memerlukan ide yang brilian dan story yang kuat Ini jelas ya karena kan kita nggak tampil dalam kontennya Maka yang harus dikuatkan adalah ide kita atau cerita kita di dalam konten Kemudian kekurangan yang kedua ini tidak bisa diperbesar dan diperbanyak Karena channel jenis ini tetap tergantung pada si talent Jadinya kita nggak bisa nih membuat dalam satu hari misalnya 10 konten Karena kan tetap idenya dari kita kemudian mungkin suaranya juga kita yang mengisi Jadi jenis channel ini tetap memiliki keterbatasan Itu dia 3 jenis channel youtube yang teman-teman bisa pilih Semoga aja video ini bisa menginspirasi teman-teman semua Jangan sampai malah membuat bingung Nah sekedar tips tambahan dari gue teman-teman bisa memulai dulu aja nih Untuk membuat sebuah channel youtube dari salah satu jenis channel yang gue sebutkan di atas Entah itu personal channel, brand channel, ataupun kombinasi channel Pilih aja salah satu dulu yang paling sesuai dengan passionnya teman-teman Nanti jika channel yang kita buat sudah berkembang Kita bisa membuat channel youtube lainnya Oke mulai sekarang langsung buat channel youtube Upload secara konsisten dan kita lihat perkembangan channel youtube-nya Cukup sekian untuk video kali ini Di video berikutnya gue akan berbagi tips bagaimana memilih nama channel So, bagi teman-teman yang belum subscribe channel teman youtube Langsung aja nih subscribe channel teman youtube Dan nantikan video terbaru dari gue Cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat Sampai jumpa dan salam sukses selalu